Intro Kepala Kantor Kemenak didampingi Ketua Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kabupaten Rokan Hulu meresmikan penggunaan Masjid Baitul Hak dari PAC LDI Kota Baru. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Agus Muhammad Mansyur sekaligus mubalik di PAC LDI Kota Baru. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Takmir Masjid Baitul Hak, Wiknyo, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Sebelum Kepala Kantor Kementerian Agama Rahul dan Kepala Desa Kota Baru memberikan sambutan, pengurus PAC LDI Kota Baru menampilkan persinas asat dari Pesantri Pondok Pesantren Riyadul Ulum Ujung Batu. Peresmian masjid yang berukuran 18 x 18 meter ini ditandai dengan pemotongan pita dan penanda tanganan prasasti oleh Kepala Kantor Kemenak Rahul yang diwakili Kepala KUA Kunto Darussalam Nur Haibun dan juga didampingi Ketua DMI Rahul Yuli Hesman. Dalam sembutannya, Kepala KUA Kunto Darussalam Nur Haibun bersyukur LDI telah mendirikan masjid semegah ini. Ini untuk bisa diurus, salah satunya menyertakan foto masjid ini. Kemudian untuk pengurusan masjid. Sehingga masjid yang kita dirikan ini tidak hanya segeda begitu, didirikan begitu saja. Kenapa tidak ada persoalan? Karena memang kita mayoritas. Kita mayoritas. Itu kita diuntungkan itu. Kita diuntungkan. Tetapi kalau kita memamanya di tempat-tempat minoritas, kita juga sangat sedih. Contoh kalau kita di Bali memamanya. Ada di tempat-tempat yang banyak rumah selain rumah Islam. Kita bersyukur Allah-u'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di desa kita ini, di pertamatan kita di pakubatan kita ini, mayoritas adalah rumah Islam. Sehingga kita dapat mendirikan rumah ibadah, dan rumah Islam yang di masjid dengan jalan-jalan antar kita ini. Sebagai informasi, pembangunan masjid Baitul Hak ini telah dimulai sejak bulan Februari 2021 lalu. Saat ini, masjid telah rampung dan siap untuk digunakan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton.